Mengawali informasi pertama pemirsa, anggota DPRD dari fraksi Gerindra Alfian Andriwijaya menilai bahwa perda RTRW juga harus dikebut. Apalagi Jumber sampai saat ini sudah mulai krisis tata ruang khususnya lahan hijau. Perda rencana tata ruang wilayah memang masih menjadi PR bagi PMK Jumber sejak dulu, karena sampai saat ini masih banyak revisi terhadap perda tersebut. Hal ini mendapat respon dari anggota fraksi Gerindra DPRD Jumber Alfian Andriwijaya. Ia mengatakan beberapa perda sudah dikebut oleh PMK dan DPRD. Namun ada satu perda yang seharusnya masuk prioritas yakni perda RTRW. Ia mengatakan sejak era 4 di Jalal pun perda ini masih belum bisa teratasi. Kabupaten Jumber memang sudah mengesahkan perda ini di tahun 2015. Tetapi masih banyak yang harus diubah agar RDTR Jumber bisa ditata dengan baik. Kalau RTRW belum selesai, jangan harap Jumber memiliki RDTR. Karena apa? RDTR dasarnya menjabarkan RTRW. Nah, yang menjadi kecurigaan masyarakat sekarang adalah Mengapa kalau era perda bangunan gedung itu ya oke lah untuk perizinan bangunan gedung ini macet harus segera dikebut oke. Tapi RTRW juga perlu dikebut. Karena salah satunya di dalam perda RTRW yang nanti akan dijabarkan di RDTR, Masyarakat mendesak adanya perda RTR yang salah satunya juga untuk melindungi Lahan-lahan hijau pertanian pangan berkelanjutan yang dari tahun ke tahun semakin menyempit. Dari Jumber, DKA Ciumber 1 TV melaporkan.